Hai guys Oke hari ini adalah gerezeki yang saya boleh kongsikan kepada anda semualah jadi ini adalah kereta isuzu D-Max yang mana dia punya masalah ini dia punya turbo leaking dia punya turbo leaking jadi kalau kita tengok sini dia punya minyak nih sampai muntah pigi tertobodik ah nampak dia punya minyak nih sampai pigi tertobodik basah dia punya tertobodik lah jadi minyak nih dia datang dari turbo ah dan kalau kita tengok sini dia punya penuh turbo dia punya keadaan lah Oke Hai ini dia punya turbo ah nampak leaking teruk dia punya turbo jadi turbo ini kita akan service jadi disini saya akan kongsikan kepada anda apakah puncak turbo ini leaking nah Oke jadi kalau kita buka dia punya turbo ini ini host kita karena buka dan kalau kita service dia punya turbo sekali kita service dengan intokulo Oke dan ini host kita karena bukalah semua kita cuci balik Oke kita cuci dibalik dia punya host semua dan sekarang nih saya sudah buka dia punya host semua ini saya cut saja saya punya video supaya saya punya video ini tidak begitu panjang lah ah jadi ini sekejap lagi kami angkatlah dia punya turbo dan ini bagian atas ah ini dia punya mulut turbo lah dia akan tiup angin untuk bagian atas dan sekarang nih ini kami akan cabut dia punya turbo dan kita bongkar nah turbo nih Oke kita akan bongkar dia punya turbo dan saya akan kongsikan kepada kamu lah dia punya puncak ah kenapa turbo nih diking ah tapi kita akan bongkar habis dulu baru saya dapat explain lah Oke sekarang nih saya sudah bongkar dia punya turbo ah ini dia punya komponen-komponen dalam turbo lah ah ini housing belakang dan ini dia punya kipas oke kalau kita tengok dia punya kipas nih kotor ah ini disebabkan tidak jaga minyak oke dia rajin tukar minyak inzin lah ah ini ini salah satu salah satu untuk turbo-kipas turbo diking ah maksudnya tidak tahan kita punya turbo kalau kita tidak jaga servis lepas tuh ini dia punya kipas bagian depan ah dan ini housing tangga-tanggal lah oke tempat masuk dan yang saya kongsikan disini sama kamu inilah dia punya puncak turbo liking ah ini adalah ring yang mana ring nih dia akan tahan minyak jadi kalau dia punya ring nih makan tembuslah minyak ah jadi ini dia punya puncak disini aku inspectik itu ada ada yangReslator Tentil dikit-kipas apa benda purchased ini tentu saya punya minus drening artinya dengan kitak yang mana Maksudnya kita perlu meletakkan secara bisa ada oleh bagiannya ya diantik ada pasti saya aku habis itu saya mau kasih dliao ini bagian koda kira- Wheel kira- entregatekArt Io kan pesta kali tidak membuka menyanyi daya kira dan kalauB mike Bryant ini PLA eldiot ini ring depan ini pun kalau dia makan pun pandai juga kita punya turbo leaking kalau kita tengok sini nampak dia makanlah dia makan dia punya ring jadi ini kita karena tukar dia punya ring ini ring nih untuk depan dia akan duduk sini oke dia akan duduk sini nampak dia akan tahan minyak di kalau ring nih dia makan bocor lah begini Oke ini dia punya bearing bearing ini pun kalau kita service kita tukar sekali Oke baru fit kita punya kipas tidak goyang Oke jadi ada lagi satu saya lupa ini dia punya flat lah nampak kotor betul dia punya flat jadi sini kita boleh nampak semada kita rajin tukar minyak atau tidak kalau rajin dia bersih tapi kalau tidak rajin beginilah dia kotor ah jadi sampai di sini sejak pekonsen ilmu saya kali ini semoga bermanfaat untuk anda semualah